Intro Stunting merupakan kondisi akibat kekurangan gisi kronis yang terjadi pada seribu hari pertama kehidupan mulai dari usia kandungan hingga balita usia 2 tahun Untuk jangka pendek, stunting dapat mengganggu perkembangan otak pada anak Selain itu juga pada metabolisme tubuh dan pertumbuhan visi Salah satu penjagaan stunting yakni dengan memenuhi asupan gizi sejak hamil Memerangi stunting terus digalakan baik oleh pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR-nya Seperti halnya yang dilakukan PT. Kaltim Nitrat Indonesia atau KNI Dalam upaya mendukung penjagaan stunting, produsen ammonium nitrat ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bontang melaunching program Hunting the Sun Dimana salah satu isi dari program tersebut yakni memantau dan memberikan asupan gizi yang baik bagi ibu yang sedang hamil maupun menyusui Dengan menggandeng kadar-kader posyandu program diharapkan mampu mengentaskan stunting di kota taman Dalam lonceng yang dilaksanakan di salah satu penggiat posyandu di Jalan Veteran Gang Intan V, Kelurahan Berbas Tengah, Kejamatan Bontang Selatan Pada Rabu 2 Juni 2021, asisten 1 Pemkot Bontang HM Bahri mengapresiasi PT. KNI atas terselenggaranya program tersebut Lewat program ini, Bahri juga mendukung keseteraan seluruh kadir posyandu yang ada di kota Bontang posyandu yang mewakili Kalimantan Timur ke nasional walaupun hanya warah harapan satu nasional, tapi kan nasional saya katakan, gerepannya saya kepingin posyandu itu kalau ada lombok posyandu, ditunjuk saja gitu loh artinya semua posyandu harus baik karena berdasarkan evaluasi kami sebenarnya kadir-kadir posyandu itu semuanya sudah berpunyi yang hanya masalah ada kalanya administrasinya Dalam lonceng tersebut, sebanyak dua posyandu yakni posyandu Tunas Muda dan Cumpaka 2 menjadi fokus percontohan program Hunting the Sun Mewakili Dinas Kesehatan Kota Bontang Kepala Bedang Kesehatan Masyarakat Jamila Suyuti menerangkan program Hunting the Sun bermakna perbaikan gizi masyarakat Dalam penjagaan stunting, hal ini menjadi salah satu fondasi utama yang harus digalakan Seribu hari kehidupan pertama merupakan golden age yang harus diperhatikan agar kelak anak-anak tersebut bisa memiliki daya saing nasional Kami memberi nama Hunting the Sun karena dalam terminologinya bermakna perbaikan gizi masyarakat karena hunting adalah singkatan dari pencegahan stunting kemudian sun singkatan dari scaling up nutrition jadi ada peningkatan gizi masyarakat di sana terutama pada seribu hari kehidupan pertamanya dimana itu seribu hari kehidupan pertama 270 hari di dalam kandungan maka ibu hamil tidak boleh stress harus baik harus baik asupan nutrisinya karena di sana lah dan 6-730 hari setelahnya disampai 0-2 tahunnya jadi disini lah golden age yang irreversible tidak bisa dikembalikan kalau sudah lewat disini sudah bertahap selanjutnya kita tinggal stimulan bagaimana supaya gagal tumbuhnya tidak berlanjut atau stimulan keempatan otaknya sudah diperbota otaknya bisa di ini kan jadi ini yang golden age-nya ini yang emas yang harus kita jaga dan Indonesia berharap bonus demografinya adalah orang sumber daya yang berdaya saing sementara itu mewakili PT KNI Reza Zakarias mengemukakan program ini merupakan bentuk nyata dukungan perusahaan terhadap pemerintah dalam memerangi stunting di kota Bonta Reza menambahkan PT KNI berkomitmen untuk menjalankan program ini secara berkelanjutan ini kita program kesehatan untuk kegahan stunting ya Bu ya jadi kami berkomitmen untuk melaksanakan program ini dimana program ini gak hanya insya Allah gak hanya sekali Pak kami lakukan kita akan sustain untuk melaksanakan program ini berkolaborasi juga dengan ibu-ibu dari organisasi karyawan-karyawan TKNI Pak untuk mengawal program ini karena saya ingin program ini apa namanya lebih kreatif dan inovasi ya karena di lapangan kita mungkin berbeda dari rencana yang sudah kita buat pasti ada kedinamikaannya gitu loh nah saya minta disitu nanti sudah sampaikan kejajaran bahwa apabila ada yang apa sesuatu yang kurang mohon di perbaiki atau ditambah lah Reza menegaskan kendati kelurahan berbas tengah bukan buffer zone-nya PT KNI namun hal itu bukanlah soal bagi perusahaan demi menciptakan generasi emas kota Bontang di masa yang akan datang hari ini kami melaksanakan program CSR Bidang Kesehatan kami berkomendasi bersama tim Bidang Kesehatan Kota Bontang mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan berikutnya dan ini juga merupakan program Bila Negara yang dicanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kami berharap dengan program ini dapat mencetak kendaraan primas di kota Bontang kedepan program Hunting the Sun juga akan mendapat pendampingan dari organisasi istri karyawan dan karyawati KNI atau ORIKA agar program ini bisa berjalan secara maksimal dalam kesempatan ini para kader posyandu tunas muda dan cempaka dua juga dibekali cara membuat makanan bayi dan balita yang bergizi sehingga kedepannya bisa menularkan pengetahuan tersebut kepada ibu hamil dan menyusui sekedar diketahui acara ini dibuka oleh asisten satu Pemkot Bontang H.M. Bahri dengan dihadiri Reza Zacharias Lura Berbas Tengah Mustamin Syam Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Jamila Suyuti Ketua ORIKA Yosi Novidasari Ketua RT Kader Posyandu serta undangan lainnya dari Bontang Kalimantan Timur Expo Skal Tim melaporkan Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn